Ini seru ya Tia, rame ya. Kenapa sih kita gak tiap hari aja live nya disini? Boleh gak gak? Studio nya luas lagi. Kalian adem boleh gak? Kita gak nolak. Kita gak nolak. Gak nolak boleh. Kalau Chef Renata gimana? Boleh. 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 Laksus aja kita buka pertanyaan. Ternyata hari ini banyak sekali netizen udah main tanya tajem-tajam ke pisau. Masa? Netizen biasa aja. Cuman anda cara bacanya aja kayaknya. Belum. Ini yang pertama dari Molek Surya. Gimana rasanya kalian dipercaya. Jadi juri Master Chef Indonesia di session 5 kali ini. Oke silahkan. Kalau saya mohon dipercaya. Ini adalah ya maksudnya isu kerjaan yang sangat tanggung jawabnya sangat besar ya. Selain kita menjuri kita harus memberikan dampak yang bagus dan juga positif dengan apa yang kita pelajari. Kita punya pengalaman kita harus memberikan hal yang positif. Untuk kontestan dan juga pastinya untuk para penonton kedepan. Tapi buat Chef Renata. Apa sih yang membedakan Master Chef sekarang dengan session sebelumnya? Waduh. Ada Chef Renata. Kayaknya salah nanyanya ke saya. Saya yang baru masuk ke Master Chef. Makanya yang baru adalah ada Chef Renata. Yang baru ada saya. Mungkin dibantu silahkan. Ada Chef Renata. Itu mah bukan ngebantu namanya. Kan baru. Baru. Silahkan gini. Pasti kontestan-kontestannya juga baru. Baru. Ya. Challenge-challengenya pun juga baru. Tapi yang terbaru. Chef Renata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari segi peserta atau dari segi secara penampilan performanya untuk di Master Chef Indonesia yang season ini gimana? Terima kasih. Aduh. Kan kalau untuk dibandingkan dengan yang season sebelumnya. Iya. Mungkin Abang Juna dan Warno. Abang Juna. Bang. Ditunggu. Beberapa hari lagi akan mulai. Tetap galak ya Chef Juna tetap yang. Wah. Itu. Itu bisa dijawab hari. Tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret. Yes. Setuju. Oke masih ada satu lagi. Khusus untuk Chef Juna. Waduh. Khusus. Dari Sofar. Ini gak bisa dilempar pertanyaannya. Gak bisa. Dari mana? Dari Sofar. Sofar oke lah ya. Sofar Sofar. Sofar. Chef Juna galaknya di dapur aja. Apa? Sama pasangan juga galak. Tolong jelaskan. Duh. Ini pertanyaan. Kayaknya saya baca. Itu netizen apa cutari yang lainnya? Oh. Bukan. Dari dia langsung. Itu suara hatinya bukitnya. Aduh. Tolong dijelaskan. Masalah galaknya itu. Galaknya. Saya bukan galak. Bukan. Bedain. Bedain galak sama tegas loh. Kalau saya bukan galak, saya judes. Oh. Oh maksud anda jadi club gitu. Menurut tua . Tuan lapan lagi. Tiba lagi. Tiba lagi. Tiba lagi nih. Tiba ini sama pasangan gimana galak juga? Engga. Cuma tegas. Cuma tegas. Cuma tegas. Cuma tegas. Dalam hal apa, apa nih? Biasa kar Hubikat YouTube. Dalam hal toleransi. Setuju, keren. Jadi kalau memang udah harusnya benar ya begitu ya begitu. Tapi kalau gimana pun juga mau rengek sana, rengek sini gak akan ngempat. Laki-laki itu harus tegas ya kan, terhadap pasangan juga. Tapi ada waktu-waktunya juga kelindal apa, lebih fleksibel gitu ya. Kenapa Chef Arnold tadi mau bicara apa? Gak, saya mau tanya, kalau misalnya tegas gimana? Tegur pasangan. Kamu salah gitu. Itu KDRT. Kalau nyuri duduk gitu kan, kalau cowok-cowok lain mungkin eh silahkan duduk gitu. Saya ngerti, duduk saya. Oh itu ya. Kok lu udah tahu? Siiiiih! Emang gak boleh ngomong, emang gue nunggu gak boleh ngomong ya. Aduh. Boleh nih kalau gitu langsung kasih tahu sama seluruh pemirsa RCTI untuk kasih tahu Masterchef Indonesia. Silahkan promosikan. Ya. Chef Urenata silahkan. Silahkan. Terbaru. Saksikan Masterchef Indonesia yang akan tayang perdana pada tahun ini. Tanggal 3 Maret pukul 3.30. 15.30 di RCTI. Weee! Jangan lupa 3 Maret ya kan. Sekali lagi saksikan kalau Anda mau ada suasana ketegangan, keseruan dan juga Anda bisa mengetahui masa apa kira-kira hari ini. Yang seru-seru juga saksikan Masterchef Indonesia mulai 3 Maret di RCTI ya. Jangan lupa jangan sampai kelewatan. Satu pelajaran yang kita ambil dari para chef ini ya kalau bisa ini ada kuat daistraya ya. Kuatnya adalah jadilah kita seperti garam yang bisa melengkapi setiap makanan. Terima kasih. режим penonton! Terima kasih.